Halo selamat siang, salam jumpa di Pekan Baru Elektronik Pernahkah anda jumpa Hooper JS10 Dengan problem yang suaranya hilang-hilang timbul Ketika dipukul dia akan ada suara Dan suaranya hilang-hilang timbul Karena ini produksi sudah cukup banyak di Indonesia Jadi saya yakin teman-teman pasti ada menjumpai kasus yang sama Nah coba ya disini ya Ini sekarang hidup dipukul-pukul dia mau keluar suara Coba Ya begitulah kira-kira Nanti kita bongkar bersama Kita tengok bersama apa yang rusaknya ya Jadi ini saya yakin teman-teman sahabat senusa dan sebangsa setanah air Pasti menjumpai kasus yang sama dan bingung Mau gimana cara perbaikinya Nanti kita perbaiki bersama-sama Jangan lupa ikuti terus channel kita Terima kasih Nah setelah dibuka Beginilah kondisi Di dalam speaker Hooper JS10 tersebut Ini ada satu trafo Sini ada kabel dari trafo Sepertinya ini tidak dipakai ya Ini tidak keguna Disini ada kabelnya 5 Sudah kepakai Bautnya disini ada 4 Sudah kita buka Kemudian saatnya kita pengangkatan Ya Kira-kira begini Eh ini trafonya dibuka dulu Supaya tidak ganggul ya Ada lem Jadi agak susah dibuka ya Ada lem Sudah kita buka Kemudian disini saya melihat Banyak sekali bautnya Ini ada baut-baut Yang mesti kita buka Karena ini merupakan Bagian dari output ya Jadi kita Mesti bongkar Baut ini Baut ini Perhatikan Jika ada yang menggunakan Karet-karet kayak gini Harus pasangnya harus ikut karet Karena jika tidak Bisa konflik Jadi kita buka dulu Pelan-pelan Terima kasih telahruk Terima kasih telah ôn Menjual produk Hooper Cukup banyak Jadi Kita sendiri sudah ketemu Ini unit kedua Jadi sudah ketemu unit kedua Kemarin juga ada satu Tapi apakah sama penyakitnya Belum tahu Kita coba bongkat lebih dahulu Ini harus dibongkar Barangnya dilem Jadi rata-rata agak keras Butuh sedikit Diconkkel Kemudian ditarik Kira-kira begini Disini ada satu kabel Ini bawaan pabrik Jadi bukan kita yang bikin Dari pabriknya Memang gini Kondisinya Bagus sekali Jadi Disini Kalau Kita sendiri Belum pernah Ketemu Mau ganti yang mana Kira-kira Yang ini Mosfetnya Transistor outputnya Pakai A1941 Di sini Kawannya Biasanya A Tersinggal Berapa nomor kawannya Ini 1 IRFP140N Mosfet 1941 1941 Oh ini C Berarti berlawan Ini Berlawan ini Ini Satu speaker Berlawan Maksudnya Gabungan Jadi Satu speaker Langkah Langkah pertama Waktu Perbaikian Kemarin Saya sudah Mengecek Sampai komponen Komponen Kecil Sudah saya cek Namun Tidak ada yang rusak Akhirnya Akhirnya Saya coba Memutuskan Mengganti Relay 12V Relay 12V DC Di sini 16A Jumlah Kakinya Di sini Ada 6 kaki Tapi Sepertinya 8 kaki Jadi Kita harus Membeli Yang Yang Disilap Yang 10 kaki Disilap Oh 8 kaki Karena Di pasaran Tidak ada Yang 6 kaki Saya bongkar dulu Ya Pasaran Terima kasih Bukanya butuh perjuangan ya saudara Karena mainboardnya agak tebal Dan saudaranya juga atas bawah Jadi butuh perjuangan juga Kondisi solder harus cukup panas Kalau tidak agak susah Mau menaikkan relaynya Nah ini relaynya 12V Disini kakinya Sepertinya ada Ada 2 kaki lagi disini Terpotong gitu ya Namun jika saudara-saudara bisa membeli Ada yang sama boleh Jika tidak ada boleh Yang disini ada kaki lagi 6 Berarti diisi 8 kaki boleh dipakai juga ya Jadi tunggu ya Kita siapkan Sekepatnya ya Kita cari dulu ya Seperti yang kita lihat Jadi di mainboard ini Ada 6 kaki yang tadi kita buka Ada 6 kaki Dan disini ada 2 kaki tertutup ya Jadi 2 kaki tertutup ini Kita buka juga Karena relay baru Dia posisinya ada 8 kaki Jadi kita solder aja Langsung 8 kaki ini Supaya dia lebih kuat Terima kasih telah menonton Sudah bolong ya Sudah bolong 8 lubang Jadi segera kita pasang Dan akan kita tes Karena Tempoh hari juga Sudah sudah ganti Satu kali Setelah Mendapatkan relaynya 12V 5A 12V ya Ini 8 kaki Yang Aslinya Ya Itu ya 6 kaki Namun bisa dipasang Ini bulan lalu Saya pernah tukar 1 Ya ini juga 6 kaki ya Saya tukar juga yang model gini ya 8 kaki Jadi Masaknya kita Pemasangan Lalu kita tes Lalu kita tes ya Jika berhasil Akan kita Kasih tau Namun jika gagal Juga kita akan kasih tau Dan kita akan cari Kegagalannya Dimana gitu ya Jadi disolder aja lah Langsung 8 kakinya Jika saudara-saudara Pemula Perhatikan video ini Dengan seksama Dan pelan-pelan ya Jangan buru-buru Jika ragu Jika ada Ketemu Yang seperti ini Boleh dibawa ke Apa Bengkel-bengkel Elektronik Kesayangan Anda Dan juga Bisa dibawa Ke sini ya Di plasma elektronik Sekarang baru Akan kita Selesaikan Treblenya Oke Pemasangannya Pelan-pelan ya Kita pasang lagi Pemula 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 WordPress Pemula Tau Pemula 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 Ini kabelnya boing aja bingung Ini gak pakai ya kabelnya Ada satu Untuk serap aja tuh Oke Sekarang kita melakukan percobaan Sebelum kita tes kita akan kunci dulu semua bautnya Supaya dia kuat gitu ya Baru kita tes Tesnya juga tak bisa sebentar Mau 30 menit baru ketahuan Apakah dia sudah normal atau belum Ada kerja bos Kerja Belum ada lagi Setelah ditest tak bunyi ya saudara Kabel speakernya lupa dipasang oleh si Kevin Kita buka lagi sekali bautnya Ya kabel speakernya lupa dipasang Ya soketnya itu ya Di dalam juga ada tulis speakernya Hooper Hooper semua ya Ini twitternya Hooper besar sekali Dan ini speakernya 500 pot Hooper Oke Sudah tutup Saya yakin sahabat senusan Sebangsa dan setanah air Pasti akan menjumpai Masalah seperti ini Karena dia sekali pabrik Kadang Bisa ketemu Masalah yang seperti ini Jadi jika ketemu Jangan takut ya Ini rusak Yang normal saja Kecil saja rusaknya ya Saudara-saudara Kau mahumu Aku tahu maksudmu Aku mau jawabkan Cukup satu jawabkan Ah Oke Ah Oke Bilang saja Oke Aku mau jawabkan Cukup satu jawabkan Sepertinya berhasil Namun kita akan tes lebih lama lagi Nanti Jika kita tes lewat 30 menit Tidak ada masalah Berarti kita nyatakan Hooper ini sudah aman Dan sudah sembuh Kita tes lagi ya Aku tahu maksudmu Cukup satu jawabkan Bilang saja Oke Ini adalah Bilang saja Abang jago Sorry bang jago Abang jago Yeah boom 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 Abang jago Abang jago Sorry bang jago Ampun 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 bang jago Setelah kita tes lebih dari 30 menit Dan hasilnya cukup normal Sangat bagus sekali Suaranya tidak ada putus Dan tidak ada Kerusakan Jadi begitulah Jadi begitulah kira-kira cara memperbaiki sebuah speaker hooper Je 10 Dengan kerusakan Suaranya hilang-hilang timbul Ketika dipukul-pukul Dia akan ada suara Namun suaranya nanti hilang-hilang timbul sendiri Dan terasa pecah-pecah Hanya cukup mengganti relay yang kecil Hasilnya sudah maksimal Dan sangat bagus sekali Demikian Yang bisa kita Upload kali ini Semoga Saudara setanah air Sebangsa Dan setanah air Bisa Bisa Jika ada ketemu Treble atau masalah gini Bisa menghandle sendiri ya Jadi demikian info yang kita sampaikan Jangan lupa dukung channel kita Dengan subscribe Like dan komen Semoga video kita Semakin di depan Terima kasih